Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Hari ini kita moto lagi, dan ini kita moto sunset untuk hari ini. Dan kalian lihat langit ini di belakang tuh, kelihatan nggak ya? Wow, birunya menarik sekali kan? Nah, semoga cetar ya sore ini. Dan ini posisi gue masih di daerah Sumba, rencana kita sunset hari ini di pantai walak kiri. Tapi sambil melihat yang katanya pantai walak kiri ini pohonnya udah mulai habis. Kata si orang sini sih, tinggal tiga pohonnya. Ya kita lihat aja nanti ya. Bukan betul begitu, Bung Hans. Pantai walak kiri, pohonnya tinggal berapa? Pohonnya tinggal berapa? Pohon walak kiri. Walak kiri pohonnya tinggal berapa? Tinggal telur, ya? Tiga? Kenapa bisa tinggal tiga? Diapain emang tinggal tiga? Dihentam sama badai Seroja. Sama banjir rob, namanya. Wudi. Ya itulah, jadi kan beberapa bulan kemarin itu ada musibah ya di sini ya? Disini, Tari Sumba. Ada badai. Ya, kasih bantuan sedikit dulu. Tari Sumba. Oke lah, jadi ini gue sambil nunggu teman-teman yang lain. Disini kita langsung berangkat. Sebelumnya mungkin mau mampir ke tempat ini dulu ya, pengrajin tenun. Mau lihat-lihat kain Sumba. Dia beri-ibu enggak belanja? siapa nanti buat kalian foto-foto ya sama warnanya dan ini kita sudah sampai di spot untuk kita sunset hari ini ini yang disebutnya pantai wala kiri dan ya bener pohonnya itu sudah tinggal dikit ya kalau kalian lihat kurang lebih seperti itu udah sepi sayang banget ya cuma kita kalau cari foreground ini kayak begini dengan background kesana terus disana juga sekarang banyak perahu bisa buat jadi foreground juga sekarang ini masih agak rame dan sekarang gue kesana dulu mau lihat-lihat dulu sih kira-kira emang oke enggak atau masih oke enggak buat di foto gitu kalau enggak ya paling kita hajar perahu-perahunya aja lah ya setidaknya adalah satu foto ada satu pohon yang masih bagus buat di foto dan ini mentereng banget pencahiannya oke kita lihat dulu ke depan kalau masih oke enggak kalau masih terlalu rapat ke kiri terus itu ya mwah 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 bsinging cermat jambai mwah 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 selamat menikmati selamat menikmati oke dan disini tadi gue udah foto disini gue gak pake speed yang terlalu lambat karena kalian bisa liat airnya gak bergerak, langitnya gak bergerak jadi kita cuman ngebalance atas sama bawah aja jadi gak perlu pake indefilter cukup kende dan karena ini ada reflection atas sama bawah bedanya gak terlalu banyak jadi gue pakenya hard kende 0.6 seperti biasa dan itulah kita tinggal cari komposnya itu ya pohon-pohon ini yang jadi fall ground kita yang jadi poi nanti kita tinggal pindah-pindah cari objek yang lain dan yaudah untuk hasil foto-fotonya nanti kalian bisa liat seperti biasa di ending video dan sekarang gue lanjut motor lagi kita cari lagi objek-objek yang lain dan FYI ya nanti kalau misalnya kalian kemari ya insya Allah mungkin tahun depan ini mungkin udah mulai rame lagi dengan pohon bakau karena ini udah mulai ditanam lagi ini baru ditanam ya Hans ya ini udah mulai ditanamin lagi dan semoga kita punya pohon yang menarik lagi seperti yang dulu gitu ya dan mungkin ya dan semoga bisa lebih bagus dari yang dulu malah gitu kan semoga ya wisata disini juga semakin rame lagi lah gitu loh dan ya semoga musibah yang kemarin menimpa disini juga menjadi hal yang kedepannya bisa lebih baik gitu kan oke kita lanjut motor lagi you and me are bored of regularities living all the dreams playing all the games and getting high on love they can chase us down but we will always win leading every dance feeling every touch and getting high on love we're invincible we're invincible trusting me we're invincible don't you see we're invincible oke kita moto perbakauannya selesai disini kita dapat lihat perahu banyak jadi kita ambil perahu karena disana banyak yang pre-wedding tadi kalau gak salah ada dua pasangan yang pre-wedding dan banyak yang ya foto-foto lah ya selfie-selfie karena ini tempat umum dan bukan private gitu kan saling mengalah aja lah kalau gue harus yang moto gitu enggak harus begitu catar terus nampak lewat oh lagi nampak ya oh lagi nampak ya nah ini nih kalau ini mau sombong oke moto-nya selesai kita makan malam dulu dan seperti biasa kalau ke wala kiri kita makan malam disini oke dan tadi udah makan malam kita semua sekarang kita lanjut foto milky way tadi momotonya di wala kiri cuman season milky way hari ini saat jam 7 malam itu galactic center-nya masih terlalu datar ya masih terlalu sejajar dengan apa horizon jadi disana kan banyak pohon jadi enggak mungkin lah kalau kita harus moto di saat jam 7 disana kalau mau disana paling di atas jam 9 malam cuma kalau kita nunggu sampai jam 9 malam itu terlalu lama lah kemalaman dan kita pengennya tuh pulang lebih awal istirahat besok pagi keluar lagi gitu kan nah tadi gue sempat ngeliat salah satu daerah disini saat kewala kiri tuh ada yang bagus lumayan lah kayak-kira bagus buat buat milky way nah disini ini namanya gue gak tau namanya apa nih kanjonga kanjonga namanya gitu loh nah ya paling poinnya sama pohon-pohon sama ada situ satu rumah kita tes aja lah yuk Sampai jumpa Sampai jumpa